Alkitab Nah, tetapi bagaimana memperlakukan Alkitab itu ada dua model Yang pertama itu dari kelompok atau komunitas para akademisi Dan yang kedua adalah kelompok atau komunitas warga gereja Mungkin juga di dalam waktu gereja itu masih ada lagi kelompok-kelompok yang lain Mungkin secara akademis, kelompok akademisi Kita tentu paham dan sangat paham apa yang harus dilakukan akademisi terhadap kita Sudah, studi, langkah-langkah, dan semua hal yang harus dilakukan Tetapi tidak-tidak jangan lupa bahwa kelompok yang kedua atau komunitas yang kedua warga gereja Bahkan warga yang kita sulit sebut sebagai warga gereja Karena dia tidak pernah bikin gereja dan dia hanya sebagainya Itu-itu-itu ada kelompok yang lain-lain disitu Temuan tentu kita yang pernah berada di jemaah sangat paham dan sangat mengetahui Di situasi dan kondisi dari kelompok yang kedua tadi yang berhentakan warga gereja Itu bagaimana mereka memperlakukan dan memahaminya Nah kalau para akademisi itu Belajar pendidikan biologi, al-cutar ditaksir Dan dari dalam al-cutar itu dibangun biologi Kemudian ditawarkan kepada warga gereja Untuk menyusun perangkat-perangkat pelayanan Dan juga kepada masyarakat luas Idealnya begitu kan Dan pendidikan ini berhubungan dengan pendidikan akitab Nah Sudah sangat lama Ketak-ketak dan 20 abad Ketak-ketak dan gereja perdana Harmonetik terhadap al-cutar Telah mengalami perkembangan Yang sangat dinamis Baik di kelamannya Budi maupun gereja dan kumat Kristen Banyak sekali produk-produk yang dibahas dan diterpilkan dari akitab Mulai dari definisinya Kirituan otoritasnya Pelaku, pihak-pihak yang terkait Pembakar, pemetode dan diterpilkan Nah Tetapi dalam sejarah Studiakitar sudah mental Terima kasih Terima kasih